Tadi saya pegang ucapan yang agim, ucapan guru gitu ya, apa kata beliau? Jangan bakalan jatuh, kecuali karena perbuatan gitu. Karena saya pikir kalau jawab-jawab, pertanyaan satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi ufah. Sebaik-baiknya jawab, biasanya di depan regulator saja, sama di depan penatang-penatang. Jadi saya tuh jangan salah, orang-orang bilang, ustad kasihan ya, dipanggil polisi, dipanggil pengadilan negeri, misalnya. Saya malah senang, karena nanti sebaik-baik klarifikasi datang dari beliau-beliau itu. Sepanjang regulator objektif, tidak subjektif, sepanjang kemudian penegak hukum juga objektif, tidak subjektif. Orang boleh bebas ngomong apa aja, tapi kalau yang punya hukum, boleh ngomong bahwa bisa-bisa tidak bersalah, bisa-bisa tidak terlibat. Ya, emang begitu adik? Saya kaya kasus Surabaya kemarin, saya sudah bilang, bahwa enggak ada, itu cuma dicatut. Dicatutnya pun kagak ada izin, enggak ada MOU, enggak ada pantat tangan, enggak ada sedifisik ke saya. Tapi buat orang yang memang enggak suka, mau saya jelaskan apa juga, ya begitu. Ya udah, diem aja deh, nyarin aja orang-orang patah apa, alhamdulillah, kemarin kan saya di BAP. Nah, ketika di BAP itulah, kesempatan saya kemudian menjelaskan kepada penegak hukum, polisi dalam hal ini. Lalu polisi yang kemudian mengklarifikasi ke umat, gitu loh. Dan memang tidak ada, bukan karena saya berlindung dibalik seseorang. Tidak, memang tidak ada. Alhamdulillah loh, teman-teman, perhatian. Selama ini saya juga enggak lari, enggak pernah saya kemana-mana. Kalau dipanggil saya datang, dan saya relatif hampir enggak pernah pakai pengacara. Saya datang sendiri-sendiri aja, gitu. Kali nanti yang try-try ini saya pakai pengacara karena urusannya apa-apa. Terus sejauh ini saya datang sendiri. Ada kerugian enggak, susten? Saya? Enggak ada. Nama baik atau seperti apa gitu? Nah, persoalan nama baik bisa kan. Emang nama kita punya siapa? Kan nama kita punya Allah SWT. Jadi kan nama kita punya Allah. Kenapa kita harus merasa ada yang jelek dan ada yang baik? Terus tadi. Wah, nanti kalau orang berpandangan jelek, nanti rezeki Ustadz turun loh. Tadi, apakah Tuhan kita orang? Apakah Tuhan kita omongan orang? Kan bukan. Misalkan gara-gara orang memuji itu sedikit naik. Gara-gara orang memaki, rezeki turun. Wah, berarti Tuhan kita omongan orang loh. Insya Allah, Alhamdulillah. Saya masih jadi adiknya para pemirsa semua. Masih jadi anaknya para pemirsa semua. Masih jadi sahabatnya para pemirsa. Enggak berubah. Enggak ada yang berubah. Teman-teman wartawan juga dari dulu. Ada teman-teman yang enggak ada yang enggak berubah jadi ekspedia kan? Si biasa aja. Ustadz, tapi kenal gak sih dengan orang yang bersambutan dan ada etiket baik gak? Yang dilaporkan atau yang mencatutnya? Nah, kebetulan masalah saya banyak nih. Karena emang saya ada di ruang terbuka. Saya tidak ada di ruang tertutup. Ada di ruang terbuka. Kalau ada orang bilang begini, Ustadz, masalahnya banyak sih. Iya, karena saya ada di ruang terbuka. Yang potensi sansannya juga banyak. Bisa datang dari kanan, bisa datang dari kiri, bisa datang dari depan, bisa datang dari belakang. Tapi sepanjang, saya bilang tadi, saya pegang ucapannya agim. Ucapan guru gitu. Apa kata beliau? Enggak bakal yang jatuh, kecuali karena perbuatan kita. Perbuatan kita sendiri pun, kalau kita cepat minta ampun, enggak bakal ngejatuhin gitu juga. Kalaupun kita jatuh, bentar ada Allah di sana yang ngelurin tangannya, lalu naikin kita balik. Uh, ada. 2003 tuh saya dengerin. Ah, sampai sekarang gak balik. Sampai jumpa.